Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Semarang, sejumlah warung makan di kota Semarang disemprot dengan air dari mobil pemadam kebakaran. Hal ini lantaran pemilik warung nekat berjualan dengan tetap menyediakan fasilitas makan di tempat serta melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Jawa-Bali. Kebanyak dua tempat makan yakni Gerai Puja Sera di depan Hotel Semesta Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Semarang Tengah dan Warung Soto Pak Krebo di Jalan Wot Gandul Barat, Semarang Tengah atau dekat SMA Kebondalem. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Pajar Purwoto mengatakan pihaknya sengaja membawa satu truk pemadam kebakaran dan menyemprotkan air di tengah kerumunan pembeli warung untuk memberikan efek jerah. Bagi mereka yang melanggar PPKM Darurat. Fajar menjelaskan dalam PPKM Darurat sudah jelas diatur bahwa pedagang hanya boleh beroperasi dengan menyediakan layanan takeaway atau membukus pesanan. Sementara sektor usaha hanya boleh menjual kebutuhan pokok, bukan barang-barang lain. Jadi gini, kami pengen orang itu usaha jujur. Ini setiap saat kita lihat seluruh kerumunan. Tapi begitu pertama datang mereka tunggu sementara. Nah kami lakukan penyegelan. Saya sampaikan semua yang menyukai kerumunan saya segel, silakan buka setelah tanggal 21 Juli. Apabila ada perkembangan dari pemerintah. Karena kondisi kita ini sudah tinggi terus. Ini Semarang Tekah ini juga sudah mulai tinggi. Saya sampaikan Pak Kapolsek Semarang Tengah, Kompol Gali mengatakan beberapa hari lalu pihaknya telah membagikan lembaran pengumuman PPKM Darurat. Tidak hanya itu, Satwa PPKM Kota Semarang juga menyegel toko perlengkapan alat jahit, toko aksesoris, serta toko kain di jalan pemuda lantara nekat berjualan tanpa mengindahkan aturan PPKM Darurat dan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!